Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Kegisah ya bodiman, merawat dan memelihara hewan seringkali dipilih seseorang sebagai hiburan saat berada di rumah Tak jarang juga hewan peliharaan dijadikan sebagai hobi Seperti yang diketahui, Rasulullah SAW memiliki hewan peliharaan berupa si ekor kucing yang diberi nama Muesa Rasulullah amat menyayangi kucing tersebut sampai-sampai beliau rela memotong jubahnya Agar Muesa yang sedang tertidur di atas jubah beliau tidak terbangun Maka itulah, merawat dan memelihara kucing di rumah menjadi salah satu sunnah Rasulullah yang dapat kita lakukan Selain itu, Allah bahkan memberikan sejumlah kebaikan bagi orang yang merawat dan memelihara kucing di rumahnya Kebaikan-kebaikan tersebut antara lain, satu memelihara kucing merupakan sunnah Rasulullah SAW Di antara hewan-hewan lain, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak najis Sehingga tidak perlu muncul keraguan adanya najis yang tertinggal dari kucing Tentu dengan catatan, kotoran hewan ini diberikan tempat khusus yang selalu dibersihkan secara berkala Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya, kucing adalah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita Jadi selain karena lucu dan mengemaskan Dengan memelihara kucing berarti kita sudah melaksanakan salah satu sunnah nabi Kedua, semua hewan berjikir tiap saat Seperti halnya seluruh makhluk yang ada di langit Hewan juga termasuk yang senantiasa bertasbih kepada Allah SWT Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Allah berfirman, langit yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya, dia maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surat Al-Israh ayat 44 Selain itu juga, seorang sufi dari Irak yang bernama Sibli Pernah hadir dalam mimpi sahabatnya bahwa Segala dosanya telah terampuni setelah ia menyelamatkan kucing dari bahaya Kaum sufi juga percaya bahwa Dengkuran nafas kucing memiliki irama yang serupa dengan jikir kalimat Allah Ketiga, menjadi perhiasan di dalam rumah Suatu ketika Rasulullah SAW hendak berwuduh dengan sahabatnya Anas Dan beliau berkata, Ya Anas tuangkan air wuduh untukku ke dalam bejana itu Ketika Rasulullah hendak berwuduh, datanglah seekor kucing yang menjelati air dalam bejana tersebut Rasulullah pun tidak mengusir kucing itu Beliau menunggu sampai kucing itu selesai minum, barulah beliau berwuduh Setelah kejadian itu, Rasulullah berkata kepada Anas Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak najis Keempat, mendapatkan rahmat di hari kiamat Mau melihara kucing atau hewan peliharaan lain dengan niat di jalan Allah Maka akan mendapatkan rahmat saat hari kiamat kelak Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan Niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari Kelima, mendapatkan pahala sedekah Ganjaran lain dari memelihara dan merawat hewan adalah Mendapatkan pahala bersedekah Hal ini sebagaimana hadis Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan muslim Kenar diampuni dosa Tak harus memeliharanya di dalam rumah Menyayangi kucing dengan cara memberi makan dan minum Bagi kucing-kucing jalanan akan diberi ganjaran berupa diampuninya dosa oleh Allah SWT Apalagi di saat hewan-hewan tersebut dalam keadaan kelaparan dan kehausan Hal ini seperti yang pernah dikisahkan dalam sebuah hadis Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur Dan hampir mati karena kehausan Lalu wanita itu melepas sepatunya Dan diikatnya dengan kerudungnya Lalu diambilnya air dari dalam sumur Kemudian diminumkan ke anjing itu Maka dengan perbuatannya itu dosanya diampuni Hadis riwayat Bukhari Ketujuh mendapatkan kasih sayang dari penghuni langit Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi Maka niscaya juga akan disayangi oleh penghuni langit Hadis riwayat Muslim Oke pemirsa yang beriman Itulah kebaikan-kebaikan yang didapat Apabila kita memelihara dan merawat kucing di rumah Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menikmati